Pemirsa ratusan keluarga di Kampung Baru Kedoya Utara yang terisolir hingga saat ini belum mendapatkan bantuan logistik dan bantuan kesehatan dari pihak pemerintah. Dan berikut laporan Stephanie Slitonga dan Narendra Wisnu. Pemirsa saat ini saya sedang berada di Kampung Baru Kedoya Utara di mana perkampungan ini berlokasi di belakang perumahan Green Garden. Di perkampungan ini terdapat sekitar 200 kepala keluarga di mana 200 kepala keluarga itu tidak bisa keluar dari perkampungan ini karena memang banjir yang merendam kampung ini cukup tinggi. Seperti yang dapat Anda lihat saat ini ketinggian air memang sudah mulai menyurut. Ketinggian air saat ini walaupun hujan sudah tidak melanda lagi, ketinggian air mencapai sekitar 50 cm. Sementara itu tadi saya sempat berbincang dengan beberapa warga di sini dan saya memang sempat melihat bekas-bekas air yang melanda merendam kampung ini. Ketinggian air memang mencapai hingga sekitar lebih dari 1 meter dan bahkan ada beberapa rumah yang nyaris tenggelam di sini. Dan untuk beberapa warga yang memang untuk beberapa kepala keluarga yang memang tidak memiliki lantai 2 rumah bertingkat mereka harus mengungsi seperti di musolah yang ada di kampung ini dan juga ada sekolah taman kanak-kanak yang ada di kampung ini. Kemudian untuk bantuan logistik sendiri pemirsa mereka mengatakan bahwa hingga hari keempat ini mereka masih belum mendapatkan bantuan logistik. Baru hari ini tadi pagi sekitar tadi pagi mereka mendapatkan bantuan logistik dari warga di perumahan komplek Green Garden. Dari Kedoya Utara, Stephanie Silutonga, Marendra Wisnu, Metro TV.